Intro Halo Sobat, apakah Anda tahu apa itu Ban Run Float? Mari simak penjelasannya. Apa itu Ban Run Float? Ban Run Float adalah ban kendaraan yang dirancang untuk menahan efek deflasi atau kebocoran saat tertusuk dan memungkinkan kendaraan untuk terus dikendarai dengan kecepatan rendah di bawah 90 km per jam dan untuk jarak terbatas sekitar 16 km hingga 80 km, tergantung pada jenis ban-nya. Bagaimana ciri Ban Run Float? Ban Run Float dapat diketahui dari penandaan yang ada pada dinding samping ban ataupun pada stiker ban. Penandaan tersebut berupa tulisan Run Float. Bagaimana Ban Run Float bekerja? Ada 3 teknologi dasar yang saat ini tersedia untuk Ban Run Float. 1. Self-Supporting Ban self-supporting Run Float sekarang sudah umum digunakan pada truk ringan dan mobil penumpang dan biasanya memungkinkan kendaraan melaju sejauh 80 km dengan kecepatan sekitar 80 km per jam. Namun, jika ban mengalami bocor di dinding samping atau di tepi tapak, penggunaan seperti ini dapat merusak roda, dan perbaikan mungkin tidak dapat dilakukan. Ban ini memiliki bobot 20% hingga 40% dibandingkan ban standar serupa dikarenakan memiliki dinding samping yang lebih tebal. Efeknya ketahanan guling atau rolling resistance yang lebih tinggi, yang mengurangi penghematan bahan bakar kendaraan. Namun, berat dari masing-masing ban biasanya dikompensasi oleh kenyataan bahwa kendaraan tidak perlu lagi membawa ban cadangan, serta peralatan yang dibutuhkan untuk mengganti ban cadangan. Dinding samping yang lebih tebal akan menghasilkan pengendaraan yang lebih keras, sehingga suspensi kendaraan mengambil peran yang lebih maksimal dalam hal kenyamanan kendaraan. 2. Self-sealing Ban ini memiliki lapisan ekstra di dalam ban yang dapat menutup dengan sendirinya, jika terjadi lubang kecil karena paku atau sekru. Dengan cara ini, kehilangan udara dicegah sejak awal sehingga ban bisa memperbaiki sendiri secara permanen, atau setidaknya kehilangan udara terjadi dengan sangat lambat. Ada juga sejumlah selan ban yang dipasang dengan cara yang mirip dengan self-sealing ban. Senyawa mirip kompon ini biasanya disuntikkan melalui katuk ban. Putaran ban kemudian akan mendistribusikan kompon ke permukaan bagian dalam ban untuk bertindak sebagai lapisan penyegel di dalam ban. 3. Auxiliary Supportive Pada sistem ini terdapat tambahan ring atau sisipan penyangga yang dipasang melingkar pada roda yang dapat menopang bobot kendaraan jika terjadi penurunan tekanan. Sisipan run plug ini memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk membawa beban kendaraan berat untuk jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, ban ini biasa digunakan untuk kendaraan militer, kendaraan perlindungan eksekutif tingkat tinggi, dan kendaraan lapis baja yang digunakan oleh pemerintah, kelompok bantuan, atau kontraktor swasta di zona konflik. Bagaimana persyaratan performa ban run plug pada kendaraan militer? Tujuan penggunaan ban run plug adalah kelanjutan mobilitas jika terjadi kehilangan tekanan udara, baik karena tusukan normal atau tindakan yang disengaja termasuk serangan peluru saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, persyaratan performa ban run plug adalah ban tersebut masih mampu dijalankan dalam jarak dan kecepatan di mana kendaraan dapat melarikan diri tanpa menjadi tidak bergerak dan kemudi atas kendaraan selama proses ini dapat dikendalikan. Standar kinerja terutama untuk kendaraan militer atau keamanan adalah standar yang sangat tinggi dan tidak boleh gagal. Berapa harga ban run plug di pasaran? Harga ban run plug sangat bervariasi, namun umumnya dijual lebih mahal dibandingkan dengan ban biasa. Makin besar ukuran ban, maka harganya akan semakin mahal. Dari hasil survei di toko online, temennya harga ban run plug dimulai dari harga 2 jutaan. Faktor lain yang mempengaruhi harga adalah spesifikasi teknisnya dan mereknya. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai ban run plug. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!